Nah biasanya orang-orang seperti ini gampang sekali dipengaruhi oleh investasi bodong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Kali ini aku akan ngebahas tentang investasi Nah kali ini aku kedapatan narasumber yang merupakan guru besar Ekonomi di Universitas Pajajaran Dan sekarang ini sedang menjabat menjadi dekan Kekutas Ekonomi di Universitas Islam Internasional Indonesia Yaitu Profesor Dian Masjita PhD Terima kasih saya Nah kali ini kita akan dengar nih insight pandangan pakar ekonomi Tentang investasi di Indonesia Sekarang ini kan lagi marak ya investasi di Indonesia Maksudnya untuk kalangan muda lagi happening banget nih Investasi baik saham, deposito, atau bahkan kripto Nah kita dengar bagaimana pandangan pakar ekonomi mengenai investasi sekarang ini Oke, terima kasih ayah Investasi itu memiliki berbagai macam resiko dan juga return Jadi ada dua aspek, risk and return Nah ini sangat sederhana Dan kebanyakan orang hanya dipromosikan atau dilihatkan returnnya aja Imbal hasilnya aja tanpa mau memahami resikonya Dan saat keputusan berinvestasi itu adalah keputusan keuangan Dimana keputusan keuangan itu sangat berhubungan dengan siapa karakter kita Apakah karakter kita itu adalah risk efforts Risk efforts itu orang yang penghindar resiko, takut gitu Beresiko Ada yang namanya moderate Ada yang namanya risk seekers Risk seekers ini tipe orang-orang yang berani berburu resiko untuk keuntungan lebih besar Atau lebih berani gambling Nah, sementara investasi ini juga harus dipelajari, dipahami secara detail Tidak hanya sekedar invest dan berhak untung jangka pendek Nah, jadi ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang Nah, setiap investasi itu harus disadari dan harus dimiliki ilmunya Apa instrumen investasinya Kemudian, apakah kita mampu berinvestasi dari uang kelebihan, dari uang sehari-hari Jangan gunakan buat uang makan anak, uang sekolah anak, uang kehidupan sehari-hari Kita investasikan Nah, kita akan kelabakan Karena investasi itu bisa untung, bisa rugi Dan sifatnya harusnya jangka panjang Nah, jangka panjang berarti idle money Nah, ini yang harus dipahami dulu Jadi, pertama kita harus tahu dulu ya Bu ya, kita tuh tipe investor yang seperti apa untuk jangka pendek atau panjang kah Nah, kemudian perhatikan juga, tanya diri sendiri apakah kita ada greedy, ada keinginan untung saja Jadi, harus berani Dan kita harus tahu juga, uang yang untung itu diperoleh dari mana Dari sektor real kah Atau memang hanya dari fluktuasi jangka pendek dari suatu saham Itu namanya, kita hanya ingin dapat capital gain dalam jangka pendek Dan itu tidak jauh-jauh dari gambling, spekulasi Nah, jadi kalau niatnya, niat dulu investasi itu apa? Niat investasi untuk mengembangkan uang Masalah haram dan halal, kita nggak ngomong-ngomong pusing Itu namanya masuk ke greedy, kalau menurut saya Dia nggak mau tahu sumber dana uang itu untuk dapat keuntungan itu dari mana Tapi, berani ke sana Nah, biasanya orang-orang seperti ini gampang sekali dipengaruhi oleh investasi bodong Jadi, iming-iming untung besar Nah, mereka mau invest Padahal kita harus lihat dulu Struktur keuntungannya itu dari mana Kalau kita punya restoran, punya rumah makan Dan ada untungnya, itu tahu kan strukturnya Untung itu adalah semua revenue dikurangi biaya-biaya Untung, nah, kalau ada yang invest di sana, untung itu dibagi Nah, kalau misalkan di saham Niat kita berinvestasi, kita ingin terlibat ke pemilikan terhadap industri tersebut Terhadap perusahaan tersebut Nah, tapi kalau dalam jangka pendek hanya ingin mendapatkan untung kelebihan Beli 7 ribu, jual 8 ribu Berarti kita Apa, tipe investor yang ingin untuk jangka pendek Kemudian hanya untuk capital gain Nah, ini yang diragukan orang dianggap sebagai spekulasi Tapi semua ya, pertanyaannya adalah Apakah spekulasi atau tidak itu tergantung knowledge juga Jadi harus punya ilmunya juga ya Kalau orang itu sangat paham perusahaan tadi Dan ingin bagian dari investasinya Bagian dari berkembangnya growth perusahaan tersebut Itu mungkin tidak spekulasi Tapi kalau tidak mau kenal perusahaannya Bukan abal-abal Kelihatan saja harga naik terus beli Itu benar-benar judi Dia tidak kenal perusahaannya Prospektusnya dia tidak mau tahu Kemudian dia investasi di sana Dengan harapan besok tiba-tiba ada hal yang crazy gitu ya Tiba-tiba naik Ada yang goreng-goreng saran Jadi harus dipahami betul ya, harus punya ilmunya Harus dianalisa juga dia mau taruh uangnya kemana Jadi bertanggung jawab Karena ada investasi itu ada keuntungan Yang akan diambil, yang akan dimakan Pertanyaannya apakah yang dimakan itu enak gak? Uangnya dari mana? Sumbernya dari mana? Apalagi kalau seandainya investasi ke saham Tapi sahamnya gak syariah Full konten riba dalamnya Atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah Misalkan minum-minuman Ada yang tidak halal lah Kesuatu perusahaan yang produce barang yang tidak halal Apakah bir itu halal atau tidak? Tidak ada investasi di situ Seperti itu perlu dipertimbangkan Nah kalau ngomongin investasi Yang bentuk syariah itu apa aja kita bisa Investasi itu sebenarnya Kita harus paham bahwa Uang kita bisa untung, bisa rugi Jadi saat investasi mikirnya hanya untung saja Itu sepertinya kita harus cari benar Usaha apa yang perputarannya sangat bagus Ada bisnis realnya Ada material atau asset backnya Nah jelas mekanisme keuntungannya Kalau kita ingin dapatkan nanti Itu lebih clear, jelas Itu yang Dan udah clear, jelas itu juga tidak bertentangan dengan syariah Bukan merang-merang haram Kemudian tidak membungakan Uang dan sebagainya Jadi menarik lah Untuk dipelajari bagi yang muda-muda Jadi pelajari dulu Pemudasar investasi Kemudian apakah kita mau mendapatkan rejeki dari situ Bisnis sektor real itu bekerja Mengerjakan sesuatu, menjual sesuatu Lebih clear gitu kan Nah untungnya itu kita tahu Tapi kalau kita investasi ke industri yang kita gak kenal Hanya beli saham, beli apalah ya Misalkan dari kripto gitu Nah itu menurut saya kalau ilmu kita gak tahu detailnya Itu jadi goror gitu Tidak pastiannya tinggi Nah resikonya ini yang mengerikan Apalagi kalau uang kita Uang buat makanan sehari-hari Atau uang tabungan anak Yang lima tahun lagi dipakai buat sekolah Atau dana pensiun Atau dana misalkan kesehatan Nah yang kita alokasikan Kalau tiba-tiba di kesehatan sakit Kita puterin dulu ke sana Nah takutnya pas diputerkan Pas saat kita butuh Lagi rugi gitu Nah gitu bu Jadi kan sekarang ini kan di social media itu Banyak banget yang lagi menyuarakan update tentang Untung dari saham Harga kripto naik Nah tapi kayaknya baru-baru ini saya itu Baca berita kalau kripto itu lagi turun Kemudian banyak pakar-pakar ekonomi yang bilang Hati-hati terhadap kripto Nah pandangan ibu gimana nih Saran buat anak muda Untuk jangan sampai Salah gitu Dalam investasi dan Pusisa untuk kripto ini Sekarang gini Kripto dalam beberapa hari Kemarin Harganya turun Saat Elon Musk Kan tadi dia beli 21 triliun ya 21 triliun Bitcoin Kemudian saat dia bilang mau menarik diri Atau Tesla tidak menggunakan Bitcoin Itu langsung drop kan Saat anda beli misalkan Sekarang 657 miliar Misalkan satu Kalau anda belinya harganya Misalkan di 647 Sekarang turunnya di 572 Misalkan Berarti ada rugi kan Nah jadi Saya sedih gitu Kalau anda sekelas Milioner yang punya uangnya Ratusan miliar Dan gak apa-apa lah Tunggu sebentar naik lagi Tapi kalau anda investor kecil-kecil Yang uangnya Beli 640 Sekarang 5730 Kan ngesek kan ya Dan kita gak tarik kapan balik Ini masalah preferensi aja Siap gak Untuk memainkan disitu Karena anda hanya sebut Setiap debu Dibandingkan dengan Pemain-pemain Kelas kakak Itu jadi masalah Kita kecil-kecil Tapi kita ada sejuta orang Itu gampang Apa Ya artinya Agak vulnerable lah Kecuali kalau anda beli Saat dulu 15 ribu gitu Saat masih pertama Ya 10 tahun yang lalu Anda punya kripto Kalau sekarang Nah kalau sekarang Kayaknya sudah Harganya sudah Overpriced Nah Menentukan underpriced Sama overpriced Itu juga seni Analisi Analis keuangan itu Sudah mulai memaham Ini harga Sudah sampai keberapa Sekarang ada semangat Orang-orang pada ingin jual Kenapa orang Ingin jual Berarti harga setelah lagi turun Tapi kalau orang Pengen beli Harga naik Ya kan Nah Anda beli saat kapan Apakah sekarang Ada waktu yang tepat Membeli Saat harganya naik Harus dipahami betul Itu ya bu ya Karena Flutuasinya sangat tinggi Kalau flutuasinya sangat tinggi Berarti resikonya tinggi Resikonya tinggi juga Jadi kalau Anda beli di angka 400 Sekarang 800 Ya untung Harus segera dijual Tapi kan Apakah tiap hari Kita sempat mantengin harga Nah itu juga bermasalahan Tapi kalau Orang itu berspekulasi Di situ Pertanyaannya Apakah kita Menggunakan instrumen spekulasi itu Untuk jadi rejeki kita Gitu-gitu aja Oke Terakhir nih Menurut Prof. Dian Tips untuk Anak-anak muda Biar Gak salah Dalam berinvestasi Gak terburu-buru Dan Nantinya gak menyesal Investasi itu ada Standar Apa Peribahasa Atau Standar utama Apa namanya ya Bahasa sederhananya Jangan Menyimpan telur Di satu Satu keranjang Investasi juga sama Jangan menyimpan Satu Satu Aset Uang kita Di satu instrumen Sekali ya Apa Lagi turun Harganya jatuh Anda Gak punya apa-apa lagi Jangan sampai begitu Jadi tentu Portofolio investasi itu penting Mana yang Uang Anda Mana yang untuk investasi di emas Mana yang di tabungan Atau deposito Mudah Rabah Misalkan Mana yang di instrumen Duri Sukuk Misalkan Kemudian ada Misalkan di asuransi Kalau ingin Nyekolahkan anak Anda tidak Dalam arti Anda tidak Rajin menabung Harus dipaksa Kalau asuransi kan dipaksa Menabung Jadi itu ada Portofolio Kalau ini lagi turun Ya sudah Anda masih bisa Hidup dengan yang lain Jadi jangan Taruh Banyak Satu Satu Jenis Jadi jangan Simpan Telur Dalam satu Teranjang Itu ada Peribahasa Standar Dari Investasi Kiri Investasi Karena Jangan nanti Kalau tahu rugi Udah Gak ada lagi Asetnya Kemudian Lebih baik Uang Di sektor Misalkan Sektor Dual-dual Barang Anda Lihat Teman Punya Instagram Jualannya Bagus Tawarkan Anda Ikut Invest Di situ Tentu Kaling Percaya Bahwa Dia melaporkan Keuntungannya Dengan Sesuai Dengan Apa yang Terjadi Jadi bagi Hasilnya Jadi Investasi Yang Itu tingkat Sederhana Ya Anak muda Yang Lebih Bekannya Sekarang Soft Bank Itu kan Bang Di Jepang Itu Lebih suka Investasi Ke Startup Oh Startup Ya Startup Itu Sebenarnya Sama Dengan Masyarakat Dia Invest Bagi Hasil Dan Dia Juga Men Antisipasi Kalau rugi Pun Dia terima Ruginya Tentu Tentu Dia Memilih Startup Startup Yang Sangat Dia Yakini Akan Untung Akan Berkembang Terus Kedepannya Akan Maju Nah Itu Lebih Syariah Walaupun Mereka Tidak Mengatakan Syariah Atau Tidak Dan Label Syariah Tapi Seperti Venture Capital Itu Sama Dengan Konsep Musyarakat Ada Yang invest Berbagi Untung Dan Rugi Jadi Tidak Untungnya Aja Dia Tenggung Sendiri Ruginya Dihuntung Apakah Lembaga Keuangan Indonesia Berani Seperti Sohbank Sohbank Sekarang Sudah Memiliki Gojek Dan Sebagainya Dia Masuk Kesana Tentu Dengan Analisis Bisnis Yang Juga Tajam Dia Dananya Itu Dan Dia Juga Berikan Keuntungan Kepada Dana Pihak Ketiga Yang Nabung Kesana Tentu Tidak Dijanjikan Bunganya Berapa Karena Memang Investasinya Terun Naik Seperti Itulah Terima Kasih Banyak Atas Kesempatannya Waktunya Kepada Prof Dian Yang Sudah Kasih Kita Gambaran Secara Umum Untuk Berinvestasi Jadi Berinvestasi Itu Tidak Cuman Hanya Tara 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 Tau Tahunya Uang Keperluan Kita Uang Makan Uang Anak Uang Tabungan Tapi Uang Yang Berlebih Jadi Uang Yang Kira Kira Tidak Dipakai Untuk Dalam Jangka Dekat Atau Jangka 3-5 Tahun Kedepan Jadi Harus Diberhatikan Tipe Investor Seperti Apakah Kita Jangka Pendek Atau Jangka Panjang Kemudian Juga Harus Dipikirkan Kemana Kita Mau Menaruh Uang Kita Keperusahaan Yang Seperti Apa Menjual Barang Apakah Nah Itu Perlu Diberhatikan Dan Jangan Lupa Dilihat Juga Hal Dan Syariah Terima Kasih Banyak Prof Dian Atas Waktunya Terima Kasih Banyak Teman Teman Udah Nonton Video Ini Kalau Menurut Teman Teman Video Ini Bermanfaat Please Like Share Subscribe Dan Comment Video Ini Terima Kasih Banyak Assalamualaikum